Halo, jumpa lagi Sobat Yantos RW Backpacker Channel Youtuber Millenial Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial Teknik cara mengecat besi Apakah itu trali atau pintu Supaya hasilnya bisa maksimal Baik, ini kita lihat Cara pengerjanya memang harus hati-hati Jadi, teknik cara mengecat besi Agar tidak mengelupas Nah, cat pada besi yang mengelupas Biasanya disebabkan oleh beberapa hal Ini bisa kita lihat, biasanya di pagar kita Karena dia adalah outdoor Itu sering terkelupas Sering berkarat Sesuai dengan perjalanan waktu Berapa lama besi itu atau pintu itu Setelah digunakan Nah, cat pada besi yang mengelupas Disebabkan oleh beberapa hal Di antaranya bisa dikarenakan suhu panas Jadi, karena outdoor atau pintu kita yang pakai itu pintu pagar kita Atau pintu rumah kita itu sering kena panas Yang namanya cat tentu tidak bisa selamanya tahan ya Kena panas yang begitu terik Nah, itu juga bisa menyebabkan Catnya itu mengelupas Dan ditambah lagi Adanya kontaminasi debu ya Pada permukaan besi Jadi, ada ya Karena suhunya panas Juga karena debu ya Jadi, kalau debu menempel Itu dibesih atau dipagar Itu sebaiknya Dibersihkan ya Karena itu juga bisa menyebabkan Menyebabkan terkelupas Nah, kalau sudah menemukan kondisi Ya, trali atau pagar kita Catnya sudah terkelupas Dan ini kan sangat rentan sekali Mengakibatkan nanti Berkarat ya Yang terkelupas itu biasanya Berkarat Dan tentu ini tidak Enak untuk dipandang Atau bisa merusak besi sendiri Menjadi kropos Ya, karena cat besi yang mengelupas Atau berkarat Akan merusak keindahan Ya, namun oleh karena itu Maka Ada teknik Atau cara Mengucap besi Agar tidak Mengelupas Sehingga Sobat yang terseru Webackpacker channel Tidak perlu khawatir Bagaimana teknik Cara mengucap besi Agar tidak Mengelupas Bisa dilakukan sendiri Secara otodidak Emang lebih bagus Kalau Diserahkan kepada Ahlinya Tapi bukan berarti Kita tidak bisa Mengerjakannya sendiri Baik dengan menggunakan Peralatan yang sederhana Agar membuat Besi pagar rumah kita Atau Pintu Trali rumah kita Bisa Kembali Seperti Baru Nah, seperti yang telah kita Sampaikan terlebih dahulu Di channel youtube saya Bahwa Sedapat mungkin Memang berkala Catnya ini Di Setiap tahunnya Bisa Dicat kembali Cat ulang Apalagi yang di outdoor Karena sering terkena cuaca Rawan sekali Terkelupas Berkarat Nah, ini yang perlu Kita ingat Supaya dia tidak Jadi Kropos Nah, ini kita lihat Ada pengerjaan Tapi Sebelum masuk Kepada Penyemprotan Seperti ini Atau disebut Dengan Sistem Menggunakan Gun Nah, saya akan Menyampaikan terlebih dahulu Jenis-jenis catnya Jadi Walaupun kita Mengecat Rali Atau Mengecat Pintu Jangan lupa Kita harus Memilih juga Cat yang bagus Tidak sembarangan Karena banyak juga Cat dijual Di pasaran Sepertinya Ya, sama Misalnya Kita memilih Cat warna hitam Ya, sama Tapi Kualitasnya Berbeda Hasilnya Berbeda Ya Apakah cat itu Kira Apa tidak Itu Perlu Kita Seleksi Kita cari Tahu Cat mana Yang Bagus Digunakan Supaya Kita tidak Mengulang-ulang Kerja kita Beberapa kali Ya, sambil Saya menyampaikan Silahkan Dilihat Ini Kalau Proses Menggunakan Semprot Atau Gun Ya Ini Menggunakan Alat Menggunakan Mesin Dan AC Ini Lebih Bagus Daripada Kita Menggunakan Kuas Nah Jenis-jenis Cat besi Yang ingin Saya Sampaikan Disini Tentu Kita cari Cat-cat Yang Bahannya Itu Lebih Tangguh Ya Nah 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 Karena Besi Itu Kerap Ditergunakan Sebagai Pagar Rumah Juga Untuk Kursi Meja Diteras Peralatan Rumah Lainnya Untuk Pintu Nah Akibat Sering Digunakan Cat pada Besi Tentu Akan Rentan Menglepas Dan Besi Juga Dapat Karatan Nah Yang perlu Dingat Sebelum Memulai Mengecat Kembali Trali Besi Pintu Besi Pagar Besi Kita Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Tipsnya Itu Beberapa Jenis Cat Yang Cocok Untuk Digunakan Untuk Mengecat Besi Terutama Untuk Trali Pagar Atau Trali Pintu Ada Beberapa Cat Ini Yang Bisa Kita Jadi Referensi Dan Ini Biasa Digunakan Oleh Para Para Ahli Yang Mengecat Di Bengkel Bengkel Trali Yang Pertama Adalah Cat Duko Ada Juga Menggunakan Cat Efek Kemudian Ada Cat Aluminium Ada Cat Eposy Dan Ada Cat Besi Alkit Sintetik Jadi Ya Mereknya Bisa Berbeda Beda Tapi Untuk Kita Menggunakan Cat Terutama Untuk Yang Outdoor Untuk Pagar Besi Kita Atau Untuk Pintu Trali Depan Rumah Kita Yang Rentan Sekali Bisa Berkarat Kena Cuaca Dan Sebagainya Jadi Sekali Lagi Ada Beberapa Jenis Cat Yang Cocok Untuk Besi Yang Yang Pertama Adalah Cat Duko Ini Sering Dipakai Oleh Para Ahli Trali Besi Kemudian Adalah Cat Efek Namanya Yang Ketiga Adalah Cat Epoxy Yang Keempat Adalah Cat Besi Alkin Sintetik Nah Ini Bisa Ditanya Aja Ke Toko Cat Atau Toko Bangunan Tapi Lebih Baik Toko Cat Lebih Kompleks Yang Khusus Menjual Cat Sehingga Mereka Bisa Memberikan Defensi Mana Yang Bagus Untuk Memilih Warna Dan Tahan Lama Ya Tentunya Biasanya Yang Lebih Mahal Lebih Bagus Jarang Yang Murah Lebih Bagus Jadi Yang Penting Jenis Cat Adalah Cat Duko Cat Efek Cat Aluminium Cat Epoxy Cat Besi Alkit Sintetik Bisa Dilih Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dengan Warnanya Dan Juga Sesuaikan Dengan Isi Kantong Tentunya Tentunya Kenarganya Berbeda Tentu Ada Yang Mahal Ada Yang Murah Sesuaikan Dengan Isi Kantong Masing-masing Nah Jenis Cat Besi Alkit Sintetik Duko Dan Epoxy Sangat Cocok Untuk Digunakan Pada Besi Yang Akan Berada Di Bawah Sinar Matahari Sekali Lagi Jenis Cat Besi Alkit Sintetik Duko Dan Epoxy Sangat Cocok Digunakan Pada Besi Yang Akan Berada Di Bawah Sinar Matahari Namun Cat Besi Alkit Sintetik Merupakan Jenis Cat Yang Memiliki Harga Paling Terjangkau Jika Dibandingkan Dengan Cat Yang Jenis Dan Manfaatnya Serupa Jadi Kalau Ingin Mencari Cat Besi Yang Bagus Untuk Trali Pagar Pintu Rumah Dari Besi Ada Cat Alkit Sintetik Cat Buko Dan Epoxy Ini Bisa Digunakan Untuk Semua Trali Besi Pagar Besi Pintu Besi Dan Sebagainya Yang Sering Terkena Sinar Matahari Namun Jika Ingin Menyesuaikan Dengan Kemampuan Kantong Maka Referensi Untuk Harga Yang Lebih Terjangkau Lebih Murah Dari Jenis Cat Tadi Yaitu Jenis Cat Besi Alkit Sintetik Silahkan Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kekuatan Kantong Masing Masing Baik Kita Lanjut Lagi Tutorial Dan Tips Mengecat Besi Agar Tidak Melupas Kemudian Ini Berikut Sambil Melihat Ini Gambar Bagaimana Proses Mengecatan Caranya Supaya Bagus Hasilnya Cak Semprot Biar Merata Tidak Bagian Bagian Lain Yang Tidak Terkena Cat Bisa Dilihat Cara Mengecat Besi Agar Tidak Mengelupas Metode Cara Mengecat Agar Besi Atau Perabotan Berbahan Besi Lainnya Merupakan Proses Yang Panjang Tetapi Mudah Dilakukan Kita Harus Meluangkan Waktu Khusus Untuk Melakukan Semua Proses Ini Tidak Selesai Dengan Sempurna Berikut Adalah Segala Hal Yang Diperlukan Diketahui Mengenai Cara Mengecat Besi Agar Tahan Lama Sekali Lagi Cara Mengecat Besi Agar Tidak Mengelupas Memerlukan Memang Proses Sedikit Panjang Tapi Bisa Kita Lakukan Cara Mengecat Besi Agar Tahan Lama Yang Perlu Disediakan Bahan Banyak Adalah Jangan Lupa Kita Menggunakan Ini Persiapkan Sabun Deterjen Ada Juga Cairan Penghilang Cat Kalau Diperlukan Cat Dasar Antikarat Atau Primer Cat Warna Khusus Untuk Besi Kemudian Kita Menggunakan Amplas Kasar Kuas Koran Bekas Sarung Tangan Dan Masker Jadi Bisa Nyesuaikan Kalau Kita Menggunakan Semprot Jadi Kita Perlu Menggunakan Sabun Deterjen Untuk Membersihkannya Karena Sering Pager Itu Kotor Ada Debunya Maka Kita Gunakan Kain Dibasah Menggunakan Sabun Deterjen Kita Lak Dulu Kemudian Kalau Memang Cat Itu Mengelupas Atau Cat Itu Tidak Lengket Lagi Ya Perlu Kita Menghilangkan Cat Itu Yang Menggunakan Cairan Khusus Cairan Penghilang Cat Kemudian Amplas Itu Perlu Ya Karena Untuk Mengecat Supaya Halus Yang Kasar Kasar Itu Harus Kita Amplas Dulu Atau Sisa Sisa Tinggal Cat Lama Itu Harus Di Amplas Kemudian Juga Kita Melulukan Koran Seandainya Supaya Tidak Mengecat Tidak Mengotori Bagian Yang Lain Bisa Juga Digunakan Sarung Tangan Dan Yang Lupa Menggunakan Masker Karena Cat Adalah Bahan Kimia Ada Teknik Cara Mengecat Besi Agar Tahun Lama Yang Yang Pertama Cuci Bersih Seluruh Pengukat Besi Dari Debu Dan Kotoran Dengan Menggunakan Deterjen Dan Gosok Dengan Amplas Rontokkan Seluruh Cat Yang Lepas Yang Kedua Gunakan Cairan Pengilang Cat Untuk Merontokkan Lapisan Cat Yang Sulit Terkelupas Perlu Berhati Hati Karena Cairan Ini Gunakan Salung Tangan Dan Masker Untuk Keselamatan Selanjutnya Biarkan Lapisan Besi Kering Dulu Kemudian Letakkan Lembaran Koran Bekas Di bawah Dan Di sekitar Besi Agar Tidak Ngotori Lapisan Lainnya Yang Kelima Sesudah Itu Aplikasikan Kalau Menggunakan Cat Dasar Antikarak Atau Primer Keseluruh Pengukahan Besi Kalau Menggunakan Itu Tidak Menggunakan Itu Tidak Apa Selanjutnya Mulailah Mengecat Pengukahan Besi Menggunakan Jenis Cat Pilihan Yang Telah Kita Semburkan Tadi Untuk Hasil Lebih Maksimal Setelah Mengecat Seluruh Pengukahan Besi Lakukan Kembali Proses Mengecatan Agar Lapisan Cat Lebih Tebal Dan Tidak Mudah Memlepas Ada Cat Yang Namanya Weldon Wegloss Merupakan Pilihan Yang Bisa Digunakan Salah Satunya Malah Katanya Wegloss Tahan Lama Cepat Kering Tidak Mudah Retak Dan Hasil Aplikasinya Halus Dan Ini Merupakan Cat Sintetik Berbahan Dasar Minyak Bisa Digunakan Untuk Eksterior Ini Salah Satu Referensi Jadi Ini Cat Tadi Sudah Saya Sebutkan Ada Berapa Cat Tapi Kalau Nanti Ada Kesulitan Silahkan Menggunakan Cat Weldon Ini Jadi Salah Satunya Bisa Menggunakan Cat Lain Agar Besi Kita Punya Pagar Pintu Besi Kita Terali Kita Kembali Bagus Dan Cara Menggunakan Cat Bisa Dilihat Ada Gambarnya Kalau Kita Menggunakan Gun Atau Semprot Seperti Itu Jadi Tidak Boleh Terbesar Kesal Secara Halus Agar Cat Tidak Menumpuk Jadi Secara Berlapis Artinya Selesai Satu Dilapis Lagi Supaya Maksimal Dan Jangan Sampai Ada Cat Itu Yang Menumpuk Di Pagar Atau Besi Yang Kita Jaga Betul Di Proses Seperti Ini Nah Inilah Kira-kira Pengetahuan Dasar Tutorial Tips Untuk Teknik Cara Mengucat Besi Terali Atau Pagar Agar Tidak Mengelupas Dan Kembali Seperti Tarun Sampai Jumpa Di Perikutnya Di Episode Yang Kedua Sampai Sampai Tidak Sampai